Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang didamati Allah SWT Di sebuah kota kecil yang ramai, hiduplah seorang penjual bakso bernama Pak Budi Kehidupan Pak Budi penuh dengan lika-liku sejak masa kecilnya Terlahir dari keluarga sederhana, Pak Budi kecil harus membantu orang tuanya bekerja di sawah Dan kehidupan yang keras membuatnya tubuh menjadi anak yang tangguh dan pantang menyerah Meskipun orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan yang tinggi Mereka selalu menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras kepada anak-anaknya Pak Budi tumbuh di sebuah keluarga dengan enam saudara kandung Setiap hari, mereka bekerja keras di sawah dari pagi hingga malam Hidup mereka serba kekurangan Seringkali Pak Budi dan keluarganya harus makan dengan lauk yang sangat sederhana Kadang-kadang mereka hanya makan dengan nasi dan karam Kehidupan yang sulit ini membuat Pak Budi selalu bermimpi untuk mengubah nasib keluarganya Tua-tua hari nanti Pada usia sembilan tahun, Pak Budi sudah terbiasa bangun pagi-pagi buta Untuk membantu orang tuanya di sawah Setelah selesai bekerja, dia langsung berangkat ke sekolah dengan jarak yang cukup jauh Dan sepulang sekolah, dia kembali bekerja membantu orang tuanya hingga matahari terbenam Pak Budi seringkali merasa lelah, namun semangatnya tidak pernah padam Ketika remaja, Pak Budi bekerja serabutan di berbagai tempat Mulai dari menjadi buru angkut di pasar hingga membantu di warung-warung makan Pak Budi belajar banyak tentang dunia kuliner Dia terinspirasi untuk membuka usaha sendiri suatu hari nanti Namun kesulitan hidup tidak berhenti di sana Ketika ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa bekerja Pak Budi harus menggantikan peran ayahnya sebagai tulang punggung keluarga Dia bekerja lebih keras untuk memastikan keluarganya tidak kelaparan Setelah menikah dan memiliki dua anak Pak Budi memutuskan untuk membuka usaha bakso dengan modal seadanya Dan dia mulai berjualan bakso di sebuah warung sederhana di pinggir jalan Bakso buatannya terkenal enak dan murah Membuat banyak orang datang untuk mencicipinya Dalam waktu yang singkat, warung bakso Pak Budi menjadi terkenal di kota kecil itu Pelanggan selalu memuji keleshatan baksonya Namun mereka tidak tahu bahwa ada rahasia kelam di balik keleshatan itu Pak Budi memilih menggunakan daging tikus sebagai bahan utama baksonya Alasan utamanya adalah karena daging tikus lebih murah dan mudah didapatkan Setiap malam, Pak Budi memasang perangkap di sekitar rumahnya Dan mengumpulkan tikus-tikus yang terjebak untuk dijadikan bakso Meskipun dia tahu perbuatannya salah Pak Budi tidak peduli selama usahanya laris dan menguntungkan Dia beranggapan bahwa keuntungan besar akan membawa kehidupannya lebih baik bagi keluarganya Dalam beberapa tahun, usaha bakso Pak Budi berkembang pesat Dia berhasil menabung uang dalam jumlah yang besar Dan dengan uang tersebut, Pak Budi memiliki impian besar untuk menunaikan ibadah haji Dia berpikir bahwa dengan pergi haji semua dosanya akan diampuni dan hidupnya akan lebih berkah Pak Budi mulai merencanakan perjalanan hajinya dengan penuh semangat Dia merasa yakin bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik Dan setelah cukup uang terkumpul, Pak Budi mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji Kabar tentang keberangkatannya segera menyebar di kalangan tetangganya Banyak yang merasa kagum dan bangga Namun ada juga yang curiga karena tahu betapa mahal biaya haji Beberapa orang bertanya-tanya dari mana Pak Budi mendapatkan uang sebanyak itu Apa benar Pak Budi dapat uang halal untuk pergi haji? Biasi seorang tetangga kepada yang lain Mungkin saja, dia akan jualan bakso, laris pula Jawab yang lain dengan nada ragu Pak Budi tidak peduli dengan gosip yang beredar Dia tetap fokus mempersiapkan diri untuk berangkat ke tanah suci Dan dalam hatinya, dia merasa yakin bahwa setelah pulang dari haji Hidupnya akan lebih baik dan dosa-dosanya akan diampuni Dia berharap bahwa perjalanan suci ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya Dan hari keberangkatan pun tiba Pak Budi diantar oleh keluarganya dan beberapa tetangga ke bandara Semua orang mendoakan agar perjalanannya lancar dan ibadah hajinya diterima oleh Allah Pak Budi merasa sangat senang dan bersemangat Setibanya di Mekah, Pak Budi merasa sangat terharu Melihat keabah yang maga dan merasakan suasana spiritual yang kental Membuat hatinya bergetar Dia berdoa dengan sungguh-sungguh Memohon ampunan atas segala dosa-dosanya Namun di tengah kebahagiaan dan kekusukan ibadahnya Pak Budi mulai merasakan kegelisahan yang aneh Setiap kali dia berdoa Bayangan tikus-tikus yang dia jadikan bakso muncul dalam pikirannya Dia berusaha mengusir pikiran tersebut Namun semakin dia mencoba Bayangan itu semakin kuat Perasaan bersalah mulai menghantui Pak Budi Meskipun dia berusaha keras untuk fokus pada ibadahnya Dan suatu malam Ketika Pak Budi sedang beristirahat di kamarnya Dia bermimpi buruk Dalam mimpinya Dia dikelilingi oleh ribuan tikus yang mengejar dan menggigitnya Dia berdalai ketakutan Namun tikus-tikus itu semakin banyak Dan terus mendekatinya Pak Budi terbangun dengan keringan dingin Dan napas tersengal-sengal Namun mimpi itu terasa sangat nyata Dan menakutkan Dia merasa bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Allah Atas perhuatannya selama ini Kesokan harinya Pak Budi melanjutkan ibadahnya dengan rasa takut yang masih menghantuinya Saat melakukan toaf di sekitar kabah Dia merasa ada yang aneh Padangannya kabur Dan dia merasa pusing Di tengah kerumunan jam haji yang berdesakan Pak Budi jatuh pingsan Dan ketika dia sadar Pak Budi sudah berada di rumah sakit Dokter yang menanganinya mengatakan Bahwa dia mengalami kelelahan dan dehidrasi Namun dalam hatinya Pak Budi merasa bahwa ini adalah teguran dari Allah Atas perbuatannya selama ini Setelah beberapa hari Kondisi Pak Budi membaik dan dia bisa melanjutkan ibadahnya Namun Rasa takut dan gelisah terus menghantuinya Setiap malam dia bermimpi dikelilingi Oleh tikus-tikus yang mengejarnya Pak Budi merasa bahwa dosa-dosanya tidak akan hilang Meskipun dia sudah menundahkan ibadah haji Pada malam terakhir sebelum kembali ke Indonesia Pak Budi memutuskan untuk berdoa di depan kabah Dengan air mata mengalir Dia memohon ampunan kepada Allah dan berjanji Untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang haram Dia berharap bahwa Allah Ta'ala Akan menerima tobatnya dan memberikan ketenangan Di dalam hidupnya Namun Allah memiliki cara yang unik untuk mengingatkan hambanya Ketika Pak Budi sedang berdoa dengan kosuk Tiba-tiba dia merasa ada yang merayap di kakinya Ketika dia membuka mata Dia terkejut Melihat ribuan tikus mengurumuninya Tikus-tikus itu datang entah dari mana Membuat jamaah lain berteriak dan berlarian Pak Budi merasa sangat ketakutan Dan tidak bisa bergerak Tikus-tikus itu terus mendekatinya Seolah olangin membalas dendam atas perbuatannya Dan di tengah kepanikan Pak Budi pingsan dan tidak sadarkan diri Ketika dia sadar Pak Budi sudah berada di rumah sakit lagi Dan para dokter dan petugas kebersihan di Majidil Haram Berusaha menjelaskan kejadian aneh tersebut Mereka mengatakan Bahwa tidak ada penjelasan logis atas kemunculan ribuan tikus itu Beberapa orang menanggapinya sebagai tanda peringatan dari Allah Pak Budi merasa sangat bersalah Dan menyesali perbuatannya Dia sadar bahwa rusak-rusaknya tidak bisa dihapus Hanya dengan menunaikan ibadah haji Perlu ada tobat yang sungguh-sungguh dan perubahan dalam hidupnya Setibanya di Indonesia Pak Budi menutup warung baksonya Dan memutuskan untuk memulai hidup baru Dia mencari pekerjaan yang halal Dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik Pak Alaman Pai di Tanah Suci menjadi pelajaran Yang sangat berharga Yang membuatnya sadar akan pentingnya kejujuran Dan kebersihan hati Dalam mencari rezeki Meskipun masa lalu kelamnya masih menghantuinya Pak Budi berusaha untuk terus berbuat baik Dan memohon ampunan kepada Allah Dia belajar Bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebaikian Dan keberkahan Semua harus dimulai dari hati yang bersih Dan niat yang tulus Kini Pak Budi hidup dengan lebih tenang dan damai Dia selalu mengingatkan diri untuk tidak lagi tergoda Oleh jalan yang salah Kehidupannya menjadi lebih berarti Karena dia telah menemukan arti sejahati dan kejujuran Dan ketulusan dalam beribadah dan bekerja Pak Alaman hidupnya yang penuh dengan kesalahan Dan penyesalan Menjadi pelajaran berharga yang mengajarkannya Tentang pentingnya hidup dalam kejujuran Dan integritas Pak Budi berusaha untuk menembus dosa-dosanya Dengan berbuat baik kepada sesama Dan selalu mencari jalan yang diridui Allah Selain itu Ada juga kisah seorang wanita pedagang cilok yang naik haji Namun terkena azab saat sampai di Mekah Bagaimanakah kisahnya Tetap tonton sampai akhir Dan ambil likmahnya Hiduplah seorang penjual cilok bernama Burina Kehidupan Burina penuh dengan perjuangan sejak masa kecilnya Terlalu dari keluarga miskin Burina kecil harus membantu orang tuanya mencari nafkah Kehidupan yang keras Membuatnya tumbuh menjadi anak yang tangguh Dan pantang menyerah Meskipun orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan yang tinggi Mereka selalu menanamkan nilai kejujuran Dan kerja keras kepada anak-anaknya Burina tumbuh di sebuah keluarga dengan enam saudara kandung Setiap hari Mereka bekerja keras di sawah Dari pagi hingga malam Hidup mereka sebagai kekurangan Seringkali Burina dan keluarganya Harus makan dengan laut yang sangat sederhana Kadang-kadang mereka hanya makan dengan nasi dan garam Kehidupannya sulit ini Membuat Burina selalu bermimpi untuk mengubah nasib keluarganya suatu hari nanti Pada usia sembilan tahun Burina sudah terbiasa bangun pagi-pagi buta Untuk membantu orang tuanya di sawah Setelah selesai bekerja Dia langsung berangkat ke sekolah dengan jarak yang cukup jauh Sepulang sekolah Dia kembali bekerja membantu orang tuanya hingga matahari terpenam Burina sering merasa lelah Namun semangatnya tidak pernah padam Seiring berjalannya waktu Kesulitan hidup semakin terasa Ketika remaja Burina bekerja serabutan di berbagai tempat Mulai dari menjadi buru angkut di pasar Hingga membantu di warung-warung makan Dalam pekerjaannya di warung makan Burina belajar banyak tentang dunia kuliner Dia terinspirasi untuk membuka usaha sendiri suatu hari nanti Namun kesulitan hidup tak terhenti di sana Ketika ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa bekerja Burina harus menggantikan peran ayahnya sebagai tulang punggu keluarga Dia bekerja lebih keras lagi Untuk memastikan keluarganya tidak kelaparan Setelah menikah dan memiliki dua anak Burina memutuskan untuk membuka usaha cilok Dengan modal seadanya Dia mulai berjualan cilok di sebuah gerobat sederhana di pinggir jalan Cilok buatannya terkenal enak dan murah Membuatnya banyak orang datang untuk mencicipinya Dan dalam waktu singkat Gerobat cilok Burina menjadi terkenal di kota kecil itu Pelanggan selalu memuji kelesatan ciloknya Namun mereka tidak tahu Bahwa ada rahasia kelam di balik kelesatan itu Burina memilih menggunakan daging tikus sebagai bahan utama ciloknya Alasan utamanya adalah karena daging tikus lebih murah dan mudah didapatkan Setiap malam Burina memasang perangkap di sekitar rumahnya Dan mengumpulkan tikus-tikus yang terjebak untuk dijadikan cilok Meskipun dia tahu perbuatannya salah Burina tidak peduli selama usahanya laris dan menguntungkan Dia beranggapan bahwa keuntungan besar akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya Dan dalam beberapa tahun Usaha cilok Burina sangat berkembang pesat Dia berhasil menabung uang dalam jumlah besar Dan dengan uang tersebut Burina memiliki impian besar untuk menunaikan ibadah haji Dia berpikir bahwa dengan pergi haji Semua dosenya akan diampuni dan hidupnya akan lebih berkah Burina mulai merencanakan perjalanan hajinya dengan penuh semangat Dia merasa yakin Bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik Dan setelah cukup uang terkumpul Burina mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji Habar tentang keberangkatannya segera menyebar di kalangan tetangganya Banyak yang merasa kagum dan bangga Namun ada juga yang curiga karena tahu betapa mahal biaya haji Beberapa orang bertanya-tanya dari mana Burina mendapatkan uang sebanyak itu Apa benar Burina dapat uang halal untuk pergi haji? Bisik seorang tetangga kepada yang lain Mungkin saja dia akan jualan cilok Laris pula Jawab yang lain dengan nada ragu Burina tidak peduli dengan gosip yang beredar Dia tetap fokus untuk mempersiapkan diri berangkat ke tanah suci Dalam hatinya Dia merasa yakin bahwa setelah pulang dari haji Hidupnya akan lebih baik Dan dosa-dosanya akan diampuni Dia berharap bahwa perjalanan suci ini akan menjadi titik balik Di dalam hidupnya Hari keberangkatan pun tiba Burina diantar oleh keluarganya dan beberapa tetangga ke bandara Semua orang mendoakan agar persalahannya lancar Dan ibadah hajinya diterima oleh Allah SWT Burina merasa sangat senang dan bersemangat Lalu setibanya di maka Burina merasa sangat terharu Melihat keabah yang begitu maga Dan merasakan suasana spiritual yang kental Membuat hatinya bergetar Dia berdoa dengan sungguh-sungguh Memohon ampunan atas segala dosa-dosanya Namun di tengah kebahagiaan Dan kekusukan ibadahnya Burina mulai merasakan kegelisahan yang aneh Tiap kali dia berdoa Membayangkan tikus-tikus yang dia jadikan cilok Muncul dalam pikirannya Dia berusaha mengusir pikiran tersebut Namun semakin diam mencoba Bayangannya itu semakin kuat Dan perasaan bersalah mulai menghantui Burina Suatu malam Ketika Burina sedang beristirahat di kamarnya Dia bermimpi buruk Dan dalam mimpinya dia dikelilingi oleh ribuan tikus yang mengejar Dan menggigitnya Dia berlari ketakutan Namun tikus-tikus itu semakin banyak Dan terus mendekatinya Burina terbangun dengan keringat dingin Dan nafas tersengal-sengal Mimpi itu terasa sangat nyata Dan menakutkan Dia merasa bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Allah Atas perbuatannya selama ini Kesokan harinya Burina melanjutkan ibadahnya dengan rasa takut Yang masih menghantuinya Dan saat melakukan toaf di sekitar kabah Dia merasa ada yang aneh Pandangannya kabur Dan dia merasa pusing Di tengah kerumunan jemaah yang berdesakan Burina jatuh pingsan Dan ketika dia sadar Burina sudah berada di rumah sakit Dokter yang menanganinya mengatakan bahwa dia mengalami kelelahan Dan dehidrasi Namun dalam hatinya Burina merasa bahwa ini adalah teguran dari Allah Atas perbuatannya selama ini Setelah beberapa hari Kondisi Burina membaik dan bisa melanjutkan ibadahnya Namun rasa takut dan gelisah Terus menghantuinya Setiap malam Dia bermimpi dikelilingi oleh tikus-tikus yang menghejarnya Burina merasa bahwa dosa-dosanya Tidak akan hilang Meskipun dia sudah menunaikan ibadah haji Pada malam terakhir sebelum kembali ke Indonesia Burina memutuskan untuk berdoa di depan kabah Dengan air mata menghalir Dia memohon ampunan kepada Allah Ta'ala Dan berjanji Untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang haram Dia berharap bahwa Allah Ta'ala akan menerima tobatnya Dan memberikan ketenangan dalam hidupnya Namun Allah memiliki cara yang unik Untuk mengingatkan hambanya Ketika Burina sedang berdoa dengan kusuk Tiba-tiba dia merasa ada yang merayap di kakinya Dan ketika dia membuka mata Dia terkejut Melihat ribuan tikus mengerumuninya Tikus-tikus itu Datang tak dari mana Membuat jamal lain berteriak dan berlarian Burina merasa sangat ketakutan Dan tidak bisa bergerak Tikus-tikus itu terus mendekatinya Seolah-olah ingin membalas dendam atas perbuatannya Dan di tengah kepanikan Burina pingsan dan tidak sedarkan diri Ketika dia sadar Burina sudah berada di rumah sakit lagi Para dokter dan petugas kebersihan di Masjidil Haram Berusaha menjelaskan kejadian aneh tersebut Mereka mengatakan Bahwa tidak ada penjelasan logis Atas kemunculan ribuan tikus itu Beberapa orang menanggapinya Sebagai tanda peringatan dari Allah Burina merasa sangat bersalah Dan menyesali perbuatannya Dia sadar Bahwa rusak-usaknya tidak bisa dihapus Hanya dengan menunaikan ibadah haji Perlu ada tobat yang sungguh-sungguh dan perubahan dalam hidupnya Setibanya di Indonesia Burina menutup gerobak cilotnya Dan memutuskan untuk memulai hidup baru Yang mencari pekerjaan yang halal Dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik Pengalaman pai di tanah suci Menjadi pelajaran berharga yang membuatnya sadar Akan pentingnya kejujuran Dan kebersihan hati dalam mencari rezeki Meskipun masa lalu kelamnya masih mengantuinya Burina berusaha untuk terus berbuat baik Dan memohon ampunan kepada Allah Ia belajar Bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan dan keberkahan Semua harus dimulai dari hati yang bersih Dan niat yang tulus Kini Burina hidup dengan lebih tenang Dan juga damai Dia selalu mengingatkan diri untuk tidak lagi tergoda Oleh jalan yang salah Kehidupannya menjadi lebih berarti Karena dia telah menemukan artis jati Dari kejujuran Dalam beribadah dan bekerja Pengalaman hidupnya yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan Menjadi pelajaran berharga yang mengajarkannya tentang pentingnya hidup Dengan kejujuran dan integritas Burina berusaha untuk menembus dosa-dosanya Dengan berbuat baik keberasaan sama Dan selalu mencari jalan yang diri-dai Allah Ada salah satu kepercayaan di masyarakat kita yang menyebutkan Bahwa dosa-dosa ataupun kesalahan yang sering kita lakukan Dalam hidup kita Nanti akan dibalas di tanah suci Ada banyak sekali cerita yang membumbui kepercayaan ini Seperti cerita seorang tukang penagi utang Yang tiba-tiba ditagi suruh membayar 400 real Sesaat sesudah dia mencium hajar aswat Ataupun cerita lainnya Begitupun juga di sisi sebaliknya Ada pula kepercayaan bahwa kebaikan Yang kita lakukan Akan menuai buahnya nanti di tanah suci Seperti cerita seorang nenek tua penyapu jalanan Yang melenggang santai saat hendam mencium hajar aswat Padahal saat itu jamaah sedang ramai-ramainya Dilihat dari baik dan buruknya Kepercayaan semacam ini ada baiknya Namun lebih banyak buruknya Dikatakan ada baiknya Karena akan membuat kesaharian kaum muslim Indonesia Senantiasa menghindari dosa dan melakukan kebaikan Lebih banyak buruknya Karena hal ini akan menimbulkan sikap-sikap yang jauh Dari yang diharapkan oleh syariat Islam Dengan mempercayai hal tersebut Bagi yang belum haji atau umroh Akan membuat mereka malas berangkat Karena takut akan dibalas dosanya di sana Bagi yang sedang melaksanakannya Akan menimbulkan rasa cemas dan takut yang berkelebihan Dan salah-salah akan menimbulkan sikap berputus asa Terhadap rahmat dan ampunan Allah Sahabat Haji dan umroh sebagai ladang pengampunan Satu hal yang perlu diingat oleh kita adalah Bahwa ibadah haji dan umroh Bukan merupakan ladang pembantaian Dimana dosa-dosa akan mendapatkan belasanya Pada saat itu Namun haji dan umroh Merupakan ladang pengampunan Hal ini sudah dengan gamblang dijelaskan oleh Nabi Muhammad S.A.W dalam hadis Dari Abu Hurairah R.A berkata Sesungguhnya Rasulullah bersabda Umroh satu ke umroh lainnya adalah penembus dosa antara keduanya Dan haji yang mabrur Tidak ada pahala baginya selain surga Sebagai mana hadis Nabi Muhammad S.A.W Aku sesuai dengan persangkaan hamba pada aku Dari dua hadis yang tadi Kita bisa memahami Bahwa Allah sudah menjanjikan ampunan yang besar Bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah umroh Dan menjanjikan surga Apabila kita mengerjakan haji yang mabrur Dan di sisi lain Allah juga mengajarkan kepada kita Agar berperasangka yang baik Atau senuzon kepada Allah Oleh karenanya Sepatunya jika yang kita kedepankan Adalah rasa optimisme bahwa InsyaAllah ibadah haji dan umroh Kita akan diterima oleh Allah Dan dosa-dosa kita akan terhapus Dan akan mendapatkan balasan surga Amin Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun islam Yang sangat sakral Dan penuh dengan hikmah Namun ada kisah-kisah yang menyebutkan bahwa Beberapa orang mengalami cobaan Atau bahkan musibah Saat menunaikan ibadah haji Dan berikut ini Adalah beberapa alasan yang mungkin menjelaskan Mengapa hal tersebut bisa terjadi Yang pertama Perbuatan dosa yang belum ditobati Sebelum berangkat haji Ada orang yang mungkin telah melakukan dosa besar Dan belum benar-benar bertobat Dengan sangat tulus Saat mereka berada di tempat suci Dosa-dosa tersebut Bisa menjadi sebab mereka mengalami cobaan Sebagai bentuk teguran dari Allah Agar mereka menyadari kesalahan Dan segera bertobat 2. Niat yang tidak tulus Ibadah haji harus dilakukan dengan niat yang ikhlas Untuk mencari ridu Allah Namun juga ada yang berangkat haji Dengan niat pamer Demi status sosial Atau alasan duniawi lainnya Niat yang tidak murni ini Bisa menyebabkan mereka Menghadapi ujian atau azab Sebaik pengingat Untuk memperbaiki niat Dan hati mereka 3. Perbuatan zolim Dan menganiaya orang lain Jika seseorang sebelum berangkat haji Sering melakukan perbuatan zalim Menganiaya orang lain Atau berbuat tidak adil Maka saat berada di tanah suci Mereka bisa menerima balasan Atas perbuatan tersebut Tempat suci merupakan tempat yang sangat dihormati Dan segala perbuatan baik Ataupun buruk Bisa mendapatkan balasan yang cepat di sana 4. Menggunakan harta haram Menunaikan haji dengan uang yang diperoleh dari sumber yang haram Atau tidak halal Bisa menjadi alasan seseorang menghadapi cobaan Ataupun azab Allah ta'ala saat menekankan pentingnya menggunakan harta yang halal Dalam segala bentuk ibadah 5. Tidak menghormati kesucian tanah haram Ada adab dan aturan khusus yang harus dijaga Saat berada di tanah suci Jika seseorang melanggar aturan-aturan tersebut Atau tidak menghormati kesucian tempat ibadah Mereka bisa mendapatkan tekuran Ataupun musibah sebagai pengingat Untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Dan untuk mendapatkan balasan surga Allah menyarikkan agar haji dan umrah tersebut Haruslah mabrur Menurut para ulama Di antara yang harus kita usahakan agar mendapatkan kemabruran tersebut Di antaranya ialah Yang pertama yaitu menyelesaikan hak adami Terlebih dahulu sebelum berangkat ke tanah suci Hak adami yang dimaksud disini Ialah kewajiban-kewajiban kita terhadap sesama manusia Seperti menyelesaikan hutang Memutus persengketaan Meminta maaf Dan lain sebagainya Hal ini perlu dilakukan agar ketika berada di tanah suci Kita bisa fokus beribadah kepada Allah Dan karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah seorang hamba Yang belum menyelesaikan persengketaannya Dengan hak adami Dua Berpasrah diri Mohon ampunan Allah Sambil bertawakal dan mengakui segala dosa-dosa Yang telah diperbuat dihadapan Allah Tiga Angkos yang digunakan berasal dari harta yang halal Karena Allah mahasuci Dan hanya menerima harta-harta suci Yang diperoleh dari jalan yang halal Empat Melepaskan diri Dari perbuatan rafas Fusuk Dan jidal Saat berada di tanah suci Lima Sekembalinya ke tanah air Berusaha sekuat tenaga Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Karena diantara ciri haji yang mabrur Ialah haji yang sepulangnya dari ibadah haji Ia menjadi pribadi yang lebih baik Wallahuala bisoab Sekian video kali ini Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Yang benar Datanya dari Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh